Saya juga terkejut, mendarat tadi di Bandarasa sudah dikanyain oleh beberapa media terkait adanya berita bahwa ketua umumnya menyatakan bahwa Aris akan berpindah di Bandarasa. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saya juga terkejut, mendarat tadi di Bandarasa sudah dikanyain oleh beberapa media terkait adanya berita bahwa ketua umumnya menyatakan bahwa Aris akan berpindah di Bandarasa. Saya bilang yang bicara siapa? Yang bicara ketua umum Pak Erlangga, yang bicara bukan Pak Aris. Jadi semua orang bukan punya hak untuk bicara, apalagi di tahun politik ini kan semua akan berusaha menggait ya, apalagi kita tahu bahwa Gubernur kita yang juga Ketua MPP PAN, yang juga Gubernur Jambi hari ini kita lihat pembangunan sangat bagus ya, sehingga membuat partai-partai lain mencoba merayu. Tapi semalam saya bicara sama beliau, lihat telepon ya, sampai hari ini beliau tetap di PAN bersama kita untuk membangun Jambi. Dan malahan Pak Aris juga menyampaikan bahwa ke depan kita baru semangat ya, bahwa ini tahun pemilu, dapatkan barisan bagaimana memenangkan PAN ke depan di Provinsi Jambi. Jadi ini cuma isu yang... Ya saya pikir ini isu yang nyentrik ya, yang dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Ya artinya mungkin dengan isu begini mereka beranggapan bahwa akan membesarkan partai dia, tapi saya yakin bahwa masyarakat tidak bodoh ya. Masyarakat bisa melihat bahwa kader-kader PAN itu betul-betul kader yang sangat positif dan berbuat baik untuk masyarakat Provinsi Jambi. Jadi sekali lagi saya tekankan Pak Aris masih tetap Ketua MPP PAN. Dia sudah bicara ke saya dan itu pun sudah saya sampaikan ketahuan-ketahuan internal PAN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.